Yo teman-teman gaming kembali lagi di channel Harley Ya teman-teman disini kita akan memainkan kembali game yang paling pusing kan yang paling ribet yang paling rumat pokoknya lah ya kita akan bermain kembali game yaitu petualangan ya mencari pusing-pusingan alias kita muter-muter map yaitu game Crash eh bukan Crash yaitu game Resident Evil 2 yaitu pada tahun 1998 yang dirilis oleh Capcom yang mana di video atau di episode sebelumnya kita di alur ceritanya itu sudah mendapatkan gear untuk ditaruh di jam menara lantai 3 ya jadi kita itu di video sebelumnya juga kita udah naruh papan catur kan itu papan caturnya kurang satu jadi nanti kebuka tuh pintunya tuh nggak tahu tuh mau kemana ya udah langsung aja kita memainkan game-nya coy oke 3 2 1 mulai oke oke kita sudah memainkan lanjut ini kita kemarin kemarin apa ya kemarin apa sih tuh ini kita ada film ada peluru ada coin kemarin dan juga dapat magnum magnum dan juga dapat es machine gun dan ini gua nggak tahu buatnya buat apa nanti ya udah yang penting simpen dulu ini coy jadi kan kita udah dapat gear kan ya udah dapet gear seharusnya kita kita naik ke lantai tiga itu lewatnya lewat mana ya yang enak gitu banget ini taruh dulu koinnya taruh dulu filmnya mungkin gua nggak akan pakai tak jadi taruh dulu jadi yang penting dan nanti juga kita akan melawan raja coy melawan raja itu pasti butuh senjata taruh dulu deh dan ini pakai dulu deh nah begini kali ya oke lanjut kita langsung menuju ke lantai tiga oke kita lihat mapnya dulu mapnya mencet apa ya apa sih ini langsung ke lantai tiga jadi kalau lewat kanan itu kita muter-muter kan setau gua disini sih ada tangga deh setau gua ya setau gua ada tangga kita langsung motong lewat dalem kita langsung motong lewat dalem lumayan ngeri nih nih kan apaan tuh aduh udah pada masuk berarti yang kita udah tutup itu kan jadi kebuka lagi dia berarti kita harus naik langsung menuju ke jam kemana ya kemana ya kemana sih kemana sih kemana sih kemana kan ya kembali 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 oke kesini mungkin kesini soalnya kan ke lantai tiga ke menara jarum jam coy sebelum ke belakang kita cek cek dulu ada apaan oh enggak ada kita langsung ke sini nah kan benarkan benarkan dan ini apa sih hole aku enggak tahu tahu buat apaan tuh hole jadi kita langsung naik aja gimana jamnya ya oh disini ini dia ini dia nah ini dia jamnya it's look like sweet will you push it no jadi apakah kamu ingin memutar jam no orang enggak ada gearnya coy ini kita pasang dulu nah bisa kan jadi kalau mau diputar bisa jadi bergerak dia pas jamnya gerak yang terjadi pintunya kebuka nah oke disini ada apa sih tuh sebelum kita turun dapet kenaik klub jadi yang pion kuda coy kuda hitam dan di bawah langsung kemana nih kemana nih apa ya coy oh yang di orang penjara tadi coy jadi dia kedatangan monster tuh monsternya yang ini pasti akan lawan dia nanti tadi nah ini kita sudah ngapain nih oh udah kita pakai pistol aja nih kemana ya kesini kali ya kesini dulu oke ini ada apa oh gak ada oke langsung kita cek 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 dulu cek dulu nah dia masih hidup ternyata coy jadi dia menceritakan apa sih dia abis ketemu apa ya mungkin soalnya gue gak denger di yang dia bicarain gue gak denger handsetnya buah buah gitu nah jadi dia megang sebuah kertas dan dikasih ke leon ngapain itu skum bikin dia cek aja oke ada-ada ada-ada yang mau ngeliat skip aja apa di pause pause aja yang mau ngeliat disini kayaknya ada-ada kabur-kaburan kabur-kaburan si ada ini do you read me claire we now have access to the back of the parking lot oke got it i'm getting out of here heading to the sewer gak tahu gue ada can you be there dia ngomongin radio kayaknya si claire kayaknya ya cek dulu ada apa dead gak bisa berarti kita langsung keluar dalam ada apa ya oh gak ada apa-apa coy di dalam dalam sini ada apa oke gak ada apa-apa sepertinya nih gue butuh darah coy kan kita mau ke bawah kayaknya ya disini gak ada berarti kita keluar dulu kita mau masukin looknya lagi coy jadi kayaknya kita harus ke terowongan raksasa dulu jadi kalau disini tuh kita harus ini coy lihat-lihat map jadi kalau ngeliat-lihat map bingung loh nah kan kok balik lagi oh ya bener nanti abis turun naik lagi abis naik lagi belok kiri setau gue kalau gue gak lupa jadi ini laba-labanya gak terlalu baru gue bilang gak terlalu jadi ini udah nyembur-nyembur gitu tapi gue kurang darah coy si leon udah sakit kerut dan kita akan melawan raja kita save dulu disini dah biar gak bolak-balik coy oke save dulu jadi jalan dari sini dari sana ke sini tuh lama coy lumayan ini taruh dulu dan ini gue akan butuh dikit-dikit save ini adalah save-an gue yang 10 coy jadi gue tuh mainnya tuh dikit-dikit save dikit-dikit save karena kalau misalnya si leon mati karakter yang mati jadi ngulangnya gak jauh coy ngulangnya di tempat exit oke kita lanjut akan melawan raja tapi bukan raja kayaknya disini deh ini kita lawan monster gede nah bener kan monster gede jadi yang mata satu yang tadi jadi mungkin disini gue akan mengeluarkan peluru daun sedangkan peluru gue habis jadi yang kayak gini nih yang anak-anaknya ini gak salah liru juga coy mati doang kan mati kan jadi yang anak-anaknya ini nge-selin juga dan juga itu sekali bacok gue mati oke ulang berarti untung udah disave kan dan gue gak ada darah sama sekali oke kita lewatnya untung di tempat save-an yang tadi coy good luck oke berarti kita harus pakai senjata yang pelurunya banyak oke langsung pakai ini aja gak usah lama-lama coy lanjut kita udah lawan dua kali ya sama ini mudah-mudahan gak tiga kali soalnya anak-anak itu lengket coy muslin oke kan satu dua sisi ada juga eh mati doang mati doang mati dong mati mati gak mati gak sih mati gak sih mati gak sih kamu mati gak sih mati gak sih mati gak sih mati tapi gak usah deh kabur aja deh daripada mati lagi kan ya enggak enggak mati lagi mereka kabur aja nah ini apa aneh aduh poison berarti kita tadi jangan dekat-dekat coy oh danger langsung atuh mati dong atuh mati dong atuh mati dong aduh pasti mati coy pasti mati ada jadi danger gue pakai itu biru berarti racun dong hmmm berarti kita harus dari daerah itu zombie itu di seluruh tidak perlu menyebutkan hal yang terjadi aku ada di sana Leon aku tahu lihat Ada sebagai pekerjaan itu tugasku untuk mencari kamu tapi kita tidak akan berjalan lagi kalau kita tidak berjalan bersama oke baiklah kita akan melakukan ini dengan cara kamu ya jadi kincang dong gue dong ini enggak ada senyata enggak ada eh enggak ada darah kan ini kemana gue deh sini bukan sih eh sekali sekali toncok atau sekali toilet lagi mati coy ya please ada darah please please darah ada darah ada darah lagi ya kelihatan jadi sampai ke sini ada darah teman tidak ada tarah kelihatan tersara ada darah tapi ini belum herbal tengo itu berarti butuh yang ya hijau spesial herbal spesial berarti kita nggak bisa pakai dong padahal mudah denger banget gue enggak ada darah lagi kalau batik saya nah ini ada apa ini ada apa di sini ada apa gua melihat ada kertas udah kasihan si leon udah pincang coy nah ini apa yang pokoknya yang mau baca di pause aja carolah sekolah memang ke exit aja lah sebelum itu ini mencurigakan terus ini kemana lagi ya map di sini ada jalan di bawah ada jalan berarti kita kesimpulannya ada tangga berarti ada tangga ke bawah kita lihat ada apa di bawah wow gelap sekali ini apa ini apa emm coba bisa nggak Oh bisa berarti buat penerangan ini gua dapet peluru m bullet melainkan darah coy oke ini ada lampu lagi dibakar aja dibakar oke apakah ada sesuatu oh dapet peluru shotgun ada lagi pokoknya first aid kayak gitu semprotan semprotan ini apa lagi ada nggak ada di sini ada oke ternyata nggak ada ternyata darahnya nggak ada di sini oke berarti gue harus naik lagi tanpa dapet darah nggak ada darah gimana ya oke oke berarti di sini yang kita taruh adalah ini nggak bisa dong ini apa ya kalau ini box gue lupa kita taruh dulu kita taruh dulu kita taruh dulu kita taruh ini kita taruh-taruh dulu aja ribon dapet ribon lagi coy oh tempat save disini tapi alangkah baiknya sih di save dulu coy biar nggak balik lagi ke tempat tadi yang boss jadi sorry sorry aja nih kalau kebanyakan misalnya kebanyakan save gitu kan daripada mengulang lantai capek bro kita taruh-taruh dulu yang penting kita keluar dulu keluar 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 kemana ya kan tadi kita wasplode oke lewat sini bisa oke lewat sini bisa berarti oke lewat sini bisa berarti oke di sini oke di sini ada dokter coy dokternya hmm Leon berarti menjadi tamu nah terus gue pakai ada gitu terus gue kemana dong ini apa picture oke berarti gue dapet map gue harus ke kiri atau ke sana berarti kesini kali ya oke di sini gue lihat ada map ada map nah ini yang gue cari B2 sewar B1 ini B1 ini B2 berarti kita hmm bener kesini buat ngejar yang tadi tuh oke biar kabur kesana kita kejar terus hmm oke biar kabur kesana kita kejar terus jadi enggak di sini cuma kejar-kejaran doang aduh 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 kok ada kecoak dong kecoaknya banyak banget kecoaknya banyak banget biar dong jadi kecoaknya banyak coy oke kecoak semua jadi dia disitu ya oke beli juga gue beli coy beli nah ini gue kemana ini jadi kemana saya ini ini apa fun regulator oke terus kita akan ke kemana dong apaan nih oke ditembakin berarti alurnya hampir sama kayak yang di Resident Evil Steam jadi emang mereka sih emang remake kayaknya ya dari Resident Evil yang ini jadi dibagusin lagi Ada Wong aku dengar nama itu sebelumnya hmm sekarang gue ingin salah satu orang dari Chicago yang datang untuk menyaksikan penelitian T-Virus menggunakan nama-nama dia sebagai password Ada dan John gue percaya bagaimana kamu tahu siapa kamu? Annette Birkin suami saya adalah orang yang responsifkan untuk kreasi T-Virus William Birkin apa? John mati dia menjadi salah satu zombie kondola aku kata dan apabila aku mendengar ini aku tidak akan berjumpa dengan Sheldon aku tidak akan berjumpa si leon ditinggal dan ini dia ngejar-ngejar si profesor yang membuat virus virus yang bikin zombie-zombie itu kan virusnya sama dia dibikin di depan polis adalah sebetulnya suami William dan itu semua salah satu tidak ini akan berlaku jika mereka tidak mencoba mencari penelitiannya pusing main game ini penuh dengan teka-teki juga nah ini apa ini? 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 jadi ini virusnya g-virus saya g-virus saya jadi ini kayaknya suaminya suaminya jadi ada pengguna disergap disergap oke dokter kita disini menyergap cuma 2 orang tapi saya tidak akan berhenti kemungkinan masalah masalah nah kok ditembak kan gue bingung kenapa ditembak itu baik-baik oke kita pergi apa ini? apa ini? ini yang tadi ini yang dokter ini yang cewek nah oke jadi gimana oh masih dipegang jadi obatnya masih dipegang jadi obatnya itu masih dipegang dan afirmatif kita akan berada di ronde dalam 1 menit roger oh oh ditunjuk ke diri dia sendiri ya dia susukkan virusnya ke diri dia sendiri oke berarti jalannya kira-kira seperti itu jalan ceritanya jalan ceritanya oke ada pengguna apa ini apa itu? sesuatu yang salah mari kita lihat di sana makan ini oh ini yang promesor tadi nah sudah jadi monster cepat cepat jadi obat-obatnya dibuang semua sama dia selokkan apa apa ini api api lihat api satu 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 lagi oke habis burunya gak bisa helot berarti dua jadi jalur ceritanya seperti itu dan ini ada tikus-tikus nih kan ini ada tikus-tikusnya jadi jadi dia tuh flashback ketemu si yang profesor ini jadi flashback jadi kayaknya di video kali ini kita kebanyakan nonton film tuh daripada mainnya dia dan dia jatuh 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 kita coba kita jalan-jalan dulu oke di sini ada apa Oh di sini ada apa Aduh ini kayaknya ada medal tapi nggak bisa diambil coy berarti di sini ada medal dan di sini ada medal dan ada surat di situ ini apa ini ini apa dong bener ngasih kesini sini kali ya Oke bener ini ada musuh apa aja nih Oke kita balik ke Leon ke Leon yang pincang berarti kita kesini jadi disini Leon pincang itu sangat tidak bagus kayaknya bisa lewat sini berarti dong oke lewat saya Aduh aduh ngasih roh sini World Medal ada World Medal sama medal yang tadi yang oranye ada yang yang emas ada dua medal dan ini gue suruh matang ke luar mana berarti dong kalau jauh sana salah 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 ini jadi Leonnya pincang tuh sorry-sorry aja ya Nah kan ada bergituan lagi ya di luar mati eh mengastikan gua berharap terima kasih jadi lama banget mana-mana itu jadi sedikit nah bener ini meri matilah matilah tulang lagi menuju ke sini karena banyak banget loh yang banyak yang muncul dulu, muncul, 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 ini dia ini benarkah kesini benarkah kesini, benarkah kesini, benarkah gak sih jadi si ada, ada di bawah bisa kali bener kesini oke bener-bener dia disini berarti ada blue herbal tapi nggak bisa dicabut coy ini apa sih oke berarti nggak bisa ini berarti kita ke sana nah udah mulai berisik dah udah stop udah stop stop ya teman-teman jadi untuk video kali ini seperti itu untuk game Resident Evil bagian playing bagian keempat dan jadi kita tadi sudah mendapatkan look yang gambarnya kuda atau logo yang logonya kuda itu hitam di atas menara police station lantai 3 yang mana langsung kita dapat look yang kuda itu langsung kita turun ke bawah dan bertemu dengan monster yang pokoknya yang mata satu tadi yang gede jadi kita tadi sempat lawan kayaknya yang kecilnya ya bukan yang bosnya nanti kita akan melawan bosnya di stage akhir pokoknya entah pokoknya bukan gak tahu nih jalan ceritanya jadi kita terusin aja langsung nanti di next video ya ya jadi cukup sekian untuk video kali ini jangan jangan lupa untuk kalian yang menyukai video kali ini like comment dan share bagikan ke teman kalian semua dan jangan lupa juga untuk subscribe terus untuk dukung channel ini upload video-video menarik lainnya dadah Terima kasih sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati